Kitab Nabi Hosea Hosea tinggal di bagian utara kerajaan Israel yang terkadang dia sebut dengan Efraim atau Yaakub. Sekitar 200 tahun setelah mereka memisahkan diri dari bagian selatan Yehuda. Ingat kisah dari satu raja-raja. Hosea dipanggil untuk berbicara atas nama Allah pada masa pemerintahan salah satu raja terburuk Israel, Raja Yerobiam II. Bangsa ini mengalami kekacauan dan pada tahun 722, Kekaisaran Asyur yang kejam menyapu dan menghancurkan Israel. Sekali lagi lihat kisah di dua raja-raja dan Hosea telah mengetahui bahwa ini akan terjadi. Kitab ini adalah kumpulan dari sekitar 25 tahun kotbah dan tulisannya. Yang sebagian besar adalah puisi dan seluruh koleksi ini dirancang ke dalam tiga bagian utama. Mari telusuri saja dan kita akan lihat bagaimana kitab ini ditulis. Bagian awal menceritakan kisah pernikahan Hosea yang hancur dengan seorang wanita bernama Gomer yang melakukan persinahan. Nah, ini tidak sepenuhnya jelas apakah Gomer tidur dengan laki-laki lain sebelumnya atau hanya setelah mereka menikah. Tetapi mereka memiliki tiga anak dan semuanya menjadi berantakan. Poin pentingnya adalah bahwa Allah berkata kepada Hosea bahwa terlepas dari ketidaksetiaan Gomer, Hosea harus mencarinya untuk melunasi semua hutangnya kepada para kekasihnya dan tetap mengasihi dan setia kepada Gomer sekali lagi. Dan kemudian Allah berkata bahwa semua hal ini, pernikahan yang rusak dan telah diperbaiki, anak-anak mereka, itu semua adalah simbol kenabian yang menceritakan kisah hubungan Allah dengan Israel. Jadi Allah seperti seorang suami yang setia kepada Israel. Dia menyelamatkan mereka dari perbudakan, dia membawa mereka ke Gunung Sinai di mana dia mengadakan sebuah perjanjian dengan mereka, dia meminta mereka untuk setia kepadanya saja. Tetapi kemudian dia membawa Israel ke tanah perjanjian, dan mereka mengambil semua kelimpahan yang dia berikan kepada mereka, dan mereka mempersembahkannya untuk menyembah Dewa Kanaan, Baal. Sehingga Allah memiliki sebuah alasan yang sah, dia bisa mengakhiri perjanjian itu dan mencerahkan Israel, dan dia berpikir untuk melakukan hal itu. Tetapi sebaliknya, dia berkata bahwa dia akan mengejar Israel lagi dan memperbarui perjanjiannya dengan mereka. Dan dia mengatakan alasannya, Ini murni karena kasih setia, kasih sayang, dan kesetiaannya sendiri. Hosea kemudian menjelaskan apa arti semua ini. Dia berkata bahwa konsekuensi pemberontakan Israel adalah bahwa mereka akan segera dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain dan diasingkan. Tetapi ada harapan untuk pemulihan di masa depan. Suatu hari, Israel sekali lagi akan bertobat dan kembali menyembah Allah mereka. Dan Hosea berkata bahwa Allah akan menempatkan seorang Raja Mesianik baru di antara mereka dari garis keturunan Daud yang akan membawa berkat Allah. Maka bagian pembukaan ini memperkenalkan semua gagasan utama kitab ini. Israel telah memberontak dan Allah akan memberi konsekuensi berat. Namun, perjanjian kasih Allah sendiri dan belas kasihannya lebih kuat dari dosa bangsa Israel. Sehingga di bagian-bagian selanjutnya dari kitab ini, puisi Hosea membahas tema-tema ini dengan lebih mendalam. Jadi ada dua kumpulan tuduhan dan peringatan untuk Israel. Dan kemudian masing-masing disimpulkan oleh sebuah puisi yang sangat penuh harapan tentang kemurahan Allah dan harapan untuk masa depan. Jadi pasal 4 sampai 10, Hosea menggali sebab dan akibat ketidaksetiaan Israel. Dia mengatakan berkali-kali bahwa Israel tidak memiliki semua pengetahuan atau pemahaman tentang Allah. Kata Ibrani untuk mengetahui yaitu Yadda artinya lebih dari sekedar aktivitas intelektual. Ini menggambarkan pengetahuan hubungan pribadi. Ini adalah perbedaan antara sekedar tahu tentang seseorang dan kemudian benar-benar mengenal orang itu. Dan Allah ingin Israel mengenal dia seperti itu dalam sebuah hubungan. Dia ingin mereka mengalami kasihnya bagi mereka dan menjadi bentuk pengetahuan yang mengubah hati dan kehidupan mereka. Sehingga mereka mengasihi dia sebagai balasannya. Maka inilah mengapa Hosea terus-menerus mengekspos kemunafikan penyembahan Israel. Dia terus-menerus menunjukkan bagaimana mereka melanggar 10 perintah Allah, bagaimana mereka membiarkan ketidakadilan yang parah di komunitas mereka, dan kemudian mereka pergi ke kuil suci mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tetapi tentu saja tidak. Dan itu tidak hanya dikarenakan oleh kemunafikan mereka, tetapi karena mereka juga menyembah ilah-ilah lain. Dia menyebut beberapa kali tentang altar-altar mereka kepada Baal di kota-kota di Betel dan Gilgal. Dan tidak hanya mereka memberikan kesetiaan kepada dewa-dewa lain, Hosea berulang kali menuduh Israel mempercayai aliansi politik mereka dengan Mesir dan Asyur. Jadi alih-alih mempercayai Allah untuk melindungi mereka, mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa ini dan hanya mengandalkan kekuatan militer. Dan Allah berkata itu semua akan runtuh, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, Asyur akan berbalik kepada mereka dan datang untuk merusak tanah mereka. Di bagian peringatan yang lain, Hosea memberikan sebuah pelajaran sejarah Israel kuno untuk menunjukkan bagaimana keluarga ini tidak setia sejak awal. Jadi Hosea menyinggung kebohongan dan pengkhianatan leluhur mereka, Yaakub. Ingat kejadian 27 dan 28? Dia menyinggung pemberontakan Israel di Padanggurun. Ingat kita bilangan. Dia menyinggung pengangkatan Raja Saul yang jahat yang membawa bangsa Israel ke dalam dosa dan bencana. Ingat cerita dalam 1 Samuel. Ini adalah cara Hosea untuk mengatakan beberapa hal dalam keluarga ini tidak pernah berubah. Jadi harapan apa yang dimiliki Hosea? Apa yang kita ketahui dari pasal 3 bahwa Allah akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Dan itulah yang kedua pasal penutup ini gali lebih dalam. Pasal 11 itu indah. Puisi tersebut menggambarkan Allah sebagai Bapak yang pengasih yang membesarkan anak laki-lakinya Israel dan kemudian berbagi segala sesuatu dengan dia. Tetapi anak itu bertumbuh dan memberontak dan berbalik dari papanya. mengambil keuntungan dari kemurahan hatinya. Jadi dalam puisi ini, Allah tercabik-cabik secara emosional. Suatu saat dia marah dan sudah barang tentu dia berkata dia akan memberi konsekuensi berat. Tetapi di saat berikutnya, dia hancur hati. Dan kemudian, dia berkata bahwa dia tergerak oleh belas kasihan dan kasih sayangnya dan dia akan memaafkan anak yang dia kasihi. Dia berkata, Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihan ku bangkit serentak. Jadi sementara Allah membiarkan Israel ditaklukan oleh Asyur sebagai konsekuensinya, itu bukan akhir kata dari Allah. Masih ada harapan. Dan itulah isi pasal terakhir. Hosea memanggil Israel untuk bertobat dan kembali kepada Allah mereka, tapi dia tahu bahwa hal itu tidak akan bertahan lama, karena sebelumnya selalu demikian. Dan Allah berfirman, bahwa suatu hari nanti dia akan memulihkan mereka dari penyelewengan, dan mengasihi mereka dengan sukarela. Allah kemudian menggambarkan Israel yang baru dipulihkan ini sebagai sebuah pohon rimbun yang akan menumbuhkan akar yang dalam dan memiliki cabang yang lebar, dan menawarkan keterduhan dan buah bagi semua bangsa. Ini adalah sebuah gambaran tentang janji Allah kepada Abraham bagaimana Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Allah berkata, jika itu akan terjadi. Hal itu akan membutuhkan sebuah tindakan anugerah Allah dan kuasa penyembuhan untuk memperbaiki kerusakan yang parah dan keegoisan dari hati manusia, sehingga umat Allah dapat menerima kasihnya dan mengasihi dia sebagai balasannya. Inilah yang Allah janjikan untuk dilakukan. Nah, setelah puisi ini selesai, kita menemukan kata-kata terakhir dari kitab ini seperti sebuah catatan tambahan. Catatan-catatan ini mungkin berasal dari penulis yang mengumpulkan puisi-puisi Hosea dan sekarang ingin berbicara kepada kita, pembaca, untuk sesaat. Dan penulis ini berkata, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini, yaitu puisi-puisi Hosea. Jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jadi penulis ingin kita tahu bahwa puisi-puisi kuno Hosea yang ditujukan pada bagian utara Israel tidak terkunci di masa lalu. Semua puisi ini mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang karakter dan tujuan Allah dan sifat manusia. Dan sementara Allah menghendaki dan membawa keadilannya pada kejahatan manusia, tujuan akhirnya, hatinya, adalah untuk memulihkan dan menyelamatkan umatnya. Dan itulah isi kitab Hosea.